Pembesar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku sosok Cagup-Cawagup Nomor Uro II Ahbat Lutfi dan Tadjah Sibaybun adalah tokoh yang cocok untuk pemimpin Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan keduanya telah laba mengabdi untuk Jawa Tengah. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan ingin mempercepat pembangunan ekonomi agar seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati kekayaan bangsa. Prabowo juga menegaskan ingin memberantas korupsi di Indonesia. Saya bertekad untuk memimpin pemerintahan yang bersih dan saya bertekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan bangsa Indonesia. Saya bertekad untuk mengelola dan menjaga kekayaan tersebut. Saya bertekad untuk membasmi segala penyelewengan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan juga aksi-aksi manipulasi, aksi-aksi penipuan oleh semua pihak. Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan dari kabupaten. Prabowo mengaku diri membutuhkan sosok calon gubernur Ahmad Lutfi dan calon wakil gubernur Tasya Yassin Maimun untuk memimpin Jawa Tengah. Dirinya percaya jika Lutfi Yassin adalah tokoh yang tepat untuk memimpin Jawa Tengah selama lima tahun ke depan. Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi. Seorang yang telah bertugas dan mengabdi Jawa Tengah cukup lama. Dan juga Saudara Gustaj Yassin Maimun, putera dari guru saya, Kiai Haji Maimun Zuber. Yang telah juga mengabdi cukup lama di Jawa Tengah sebagai wakil gubernur. Jenderal Lutfi mengabdi, berjenjang, dan berakhir mengabdinya sebagai kapolda di Jawa Tengah. Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.